Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sehingga Apapun yang ada di dalam agama Ia tidak menginginkan dihinakan Disepelehkan, direndahkan oleh siapapun Dan orang yang melakukannya dengan sengaja Maka ia tidak akan lembut Kasih sayang kepadanya, tapi tegas Untuk mengingatkannya Meluruskannya Sehingga Orang yang di sekitarnya Menjadi Orang-orang yang memuliakan Dan mengagungkan agama Sebagaimana dia Bukan seperti pir Lentur Lembut Agama dihinah dia masih bisa Bermu'amalah baik dengan orang tersebut Tidak menegurnya, tidak menasehatinya Masih tertawa Dan yang lain Sebagainya Ini Tidak akan dilakukan oleh mereka Tapi kalau misalnya Dia bermu'amalah Baik Akan tetapi Dia mengingatkan Menegurnya Nah ini Sifatnya murid Walaupun dia orang yang terdekat Atau bahkan mungkin Banyak memberikan sesuatu kepada dia Tapi kalau sudah urusannya itu agama Berhubungan dengan agama Dia tidak akan Lembut Atau bahkan Merelakan agamanya dihinah Contoh Kita berteman dengan orang Dekat Kalau orang tersebut Menghina orang tua kita Atau orang yang kita cintai Kita muliakan Kita diem Berarti kan kita bodoh Apalagi tetap kita berbicara dengan dia lembut Kita masih berakhlak Masih Ketawa Dan lain sebagainya Bodoh Tapi ketika dia berbuat itu kepada kita Lalu kita ingatkan Kita nasihati Agar ia menyadari Nah ini bagus Kenapa dia tidak menginginkan apapun Dari orang yang dicintai Apa temannya tadi Kecuali Sesuatu yang baik Tapi kalau orang yang menginginkan sesuatu yang lain Maka ketika dihinakan Yang dimuliakannya Maka dia akan membiarkan Kenapa khawatir kalau diingatkan Dia nanti gak dapet Sebagai contoh gini Misal ini Kita berhubungan dengan seseorang Orang tersebut Membuat hidup kita enak Segalanya lancar Apapun Uang Ataupun yang lain sebagainya Lalu orang tersebut ini Melakukan sesuatu Yang tidak pantas Untuk dilakukan Dalam agama Kita membiarkannya Kita gak seneng Tapi kita membiarkannya Bahkan kita masih Asik dengan dia Ngobrol Kertawa Jalan dan lain-lain Sebagainya Ini berarti bukan keinginannya Bukan lillah Nah orang seperti ini Merendahkan Yang semestinya Dimuliakannya Meremehkan Yang semestinya Diagungkannya Berarti dia Mengagungkan Memuliakan Selain itu Berarti apa Arta Dan semisalnya Tadi itu Sehingga yang berhubungan Dengan agama Ya Ya mungkin karena dia Gak ngerti Mungkin ini Mungkin itu Macem-macem Sehingga dia tidak Mengingatkan Lah ini mudah Hanafiddi Ini nyama Meramehkan Merendahkan Agama Menampakkan Yang berbeda Mestinya dia tampakkan Kalau ini salah Salah Kalau benar Ya benar Tapi dia menampakkan Yang berbeda Orang yang salah Ditampakkan Seperti Benar Oleh dia Nah ini dilarang Ini dilarang Oleh siapapun Termasuk Seksifatnya murid Karena dia harus Penuh Allah dan Rasulnya Apapun yang membuat dia Menjauh Menghindar Atau Terhalangi Dari Allah dan Rasulnya Itu ditiadakan Dari Dirinya Kemudian Tidak mencari Keridoan Makhluk Dengan Perbuatan Yang dimurkai Oleh Allah Tuhan Semesta Alam Baik Perbuatan Ataupun Perkataan Ridhonya Makhluk Ini gak Mungkin Kita bisa Capai Dengan Sempurna Apapun Yang telah Kita Usahakan Apapun Yang telah Kita Upayakan Kita Tidak Akan Sempurna Mendapatkan Ridhonya Makhluk Yang itu Dikatakan 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 Ridhonya Gaya Latudrok Keridoan Manusia Dia adalah Puncak Yang tidak Bisa Dicapai Keridoannya Puncak Yang tidak Bisa Dicapai Jadi gak Mungkin Dapat Ridhonya Gak Mungkin Ada Jaka Kekurangannya Orangnya Baik Orangnya Santun Tapi Orangnya Dermawan Orangnya Lembut Tapi Orangnya Ini Orangnya Itu Tapi Terus Gitu Manusia Itu gak Akan Mungkin Bisa Mendapatkan Kepuasan Dari Seseorang Gak Akan Mungkin Terima Kasih Juntung Seorang Murid Dia gak Pena puas Dari Gurunya Nelfon Gak Boleh Izin Gak Boleh Ini Gak Boleh Ada Baik Ustadz Kadang Kita Berkurang Tapi Kalau Telfon Gak Boleh Izin Gak Boleh Anak Juga Gitu Ke Orang Tua Orang Tuanya Ini Sudah Menginginkan Semuanya Untuk Anaknya Tapi Ada Wali Dindak Orang Tuanya Sohibi Orang Tuanya Sohibi Itu Baik Sama Anaknya Kalau Wali Dindak Boleh Gini Gak Boleh Gitu Seorang Istri Juga Gitu Kepada Suaminya Suaminya Sudah Menginginkan Ini Menginginkan Itu Untuk Istrinya Tapi Kan Semuanya Itu Baik Dari Guru Kemurid Orang Tua Ke Anak Suami Ke Istri Memiliki Ada Waktu Ada Waktunya Ada Saatnya Bukan Semuanya Keinginan Itu Diberikan Dan Dilakukan Sekarang Waktunya Tapi Murid Anak Istri Semuanya Terburu-buru Menginginkan Sesuatu Dari Suaminya Itu Sekarang Ya Sekarang Gak Puas Sudah Nanti Kasih Gini Dia Pasti Ngomong Gini Itu Sudah Gini Sebagainya Makanya Kalau kita Punya Akal Dan Kita Bisa Berpikir Serta Memiliki Mata Bisa Memandang Itu Bisa Jadikan Perbandingan 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 Bukan Dengan Nafsu Tapi Inti Lihat Dipikir Dipikir Internum Kalau Ana Gini Kalau Ana Seperti Itu Seperti Ini Kalau Ana Minta Ini Itu Dipikir Tapi Kita Untuk Memuaskan Gak Mungkin Bisa Tidak Akan Mungkin Bisa Memuaskan Kenapa Itu Gak Ada Puncaknya Gak Ada Ujungnya Gimana Ini Perjalanan Tidak Ada Ujungnya Atau Misalnya Benang Tidak 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 Urjungnya Gimana Ini Gulungnya Kesal Ini Ini Gulung Kesal Kenapa Tidak 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 Gulung Terus Tidak 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 Gulung Tidak 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 Ujungnya Itu Keridangan Manusia Kepuasan Orang Tidak Tidak Mungkin Ada habisnya sehingga apa? percuma inti mencari kepuasan dari mereka percuma apalagi umumnya kebanyakannya kepuasan yang kita berikan kepada orang itu melanggar mengundang murahnya Allah ceramah kuyonan bahkan sampai terkadang pembahasan dengan kuyonannya tadi itu, gak nyambung sudah gak nyambung yang dipakai bahasanya hanya untuk apa? kepuasan pendengar nuruti pendengar nuruti pendengar nah pendengar ini ada yang ngerti gak ada yang faham dituruti orang yang mengerti yang pintar siapa sekarang ini? mestinya kan dia sebagai pembicara dia yang mengerti ajarkan pahamkan kepada mereka supaya mereka mengerti lah kalau dia mencari kepuasan pendengar kepuasan pendengar supaya mereka tertawa supaya mereka senang ini kan bodoh namanya apalagi sampai berbohong terkadang guruannya itu yang disampaikan goro nah ini di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah apa? wailun tiga kali Rasulullah menyebutkan wail untuk orang yang berbicara untuk membuat orang lain tertawa tapi dustah bohong celakanya tiga kali wailun lahu summa wailun lahu jadi pertama sudah katanya wailun kemudian wailun lahu wailun lahu itu terjadi hanya untuk mencari kepuasan dari orang percuma apalagi dengan melakukan perbuatan yang mengundang murganya Allah lah murid menjauh dari itu ia mencari ridhonya alkhalik Allah mencari ridhonya Allah walaupun orang lain tidak menyenanginya yang penting yang ia cari ridhonya Allah kalau kita mencari ridhonya Allah banyak yang tidak senang banyak yang ngomongi banyak yang memusuhi tapi kalau inti terus mencari ridhonya Allah yang memusuhi akan berubah dengan sendirinya tidak perlu inti kemudian memusuhi mereka tidak perlu atau mencaci mereka tidak perlu menghina mereka tidak perlu apalagi sampai mendoakan buruk tidak perlu inti terus saja ridhonya Allah yang dicari dengan sendirinya yang tidak senang dengan inti karena inti mencari ridhonya Allah akan berubah kenapa semuanya ada waktunya mereka mungkin saat itu masih dikuasai oleh wanafsu syahwatnya iri dendam yang menuduh ini menuduh itu biarkan berjalannya waktu Allah akan merubah mereka Allah akan merubah mereka nah karena itu hidayah bertunjuk mintakan kepada Allah untuk mereka kamu terus cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dia senang dia tenang kalau sendirian kalau sendirian senang jadi gak ada yang ganggu sendirian disini yang dia lakukan adalah zikir ibadah dia senang kalau kita kan gak senang rame-rame apa majelas cerita ini cerita itu hayal ini hayal itu kalau murid dia dia senang sendirian untuk apa berfikir membaca Al-Quran sholawat istighfar menelaah kitab itu senang dia jadi gak senang kumpul bukan berarti gak mau kalau kumpulnya tadi itu ilmu zikir gur'an senang tapi kalau kumpul gil wagal omongan ngalor ngitul yang tidak bermanfaat tidak berguna mereka gak mau tapi kalau yang dibahas itu ilmu yang dibahas zikir yang dibahas Al-Quran yang dibahas senang makanya daripada duduk bareng-bareng tapi pembicaraannya gak jelas mereka lebih senang apa wahdawal infirat sendiri sendiri senang zikir ibadah tafakul kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak senang gelisah ketika duduk dengan orang ketika duduk dengan orang ini gelisah dia kenapa khawatir ada yang kecepelosan ribah kecepelosan fitnah khawatir dia dia duduk tapi gak tenang gelisah duduk dia dengan orang kumpul gitu tapi dia gelisah marah dalam keadaan mengkhawatirkan ya dalam keadaan mengkhawatirkan inti disuruh jaga bisa tidur kira-kira dia gak bisa gak bisa perang misalnya disuruh jaga dia gak mungkin dia tidur perang di konjoko turuk ya gak mungkin gak tenang dia takut ada musuh jadi dia siaga seperti itu murid ini ketika duduk dengan orang omongan ini selalu diperhatikan khawatir ada hibah ada namimah yang ia dengar sehingga dia gak tenang siaga dia takut sehingga kamu tidak akan mendapatkan ia kecuali sedang melakukan kebaikan kita tidak pernah melihat dia tidak pernah menjumpai dia kecuali sedang melakukan kebaikan ini gak pernah kelihatan tengah tengok nganggur selalu dalam kebaikan kamu lihat dia kamu ketemu dia dalam mengerjakan kebaikan aw ilmin yualimu atau sedang mengajar menyampaikan ilmu yurja khairu diharapkan kebaikannya walayuk syasaru tidak dikuatiri keburukannya artinya apa aman inti kesana melihat dia dalam perbuatan baik inti kesana melihat dia dalam keadaan mengajar inti bertemu dia dengan dia inti mengharapkan kebaikan dia jadi yang kita harapkan selalu kebaikan darinya gak ada keburukannya artinya dalam arti gak sampai memberikan keburukan kepada orang lain itu murid seperti kita perhatikan kehidupan para salaf para salaf seperti itu inti pagi melihat dia ngajar siang melihat dia sedang sholat sedang membaca kitab nanti sore seperti itu segitu banyak gitu jadi setiap inti melihat atau bertemu dengan dia sedang melakukan kebaikan atau mengajar entah sholat entah zikir entah menelaat kitab atau mengajar menasehati mengingatkan orang dan sebagainya kemudian orang-orang ini selalu menanti kebaikan dari dia selalu menanti kebaikan datang dibagi kebaikan oleh orang-orang aman dari keburukannya kenapa dia benar-benar menjaga dirinya jangan sampai mengeluarkan keburukan itu sifatnya sifatnya murid alhasil intinya memuliakan mengagumkan agama tegas kepada yang menghinakannya tidak mencari ridunya makhluk apalagi dengan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah senang sendiri khawatir bila berkumpul dengan banyak orang tidak terlihat kecuali dalam kebaikan atau ilmu kebaikannya selalu dinanti orang-orang aman dari keburukannya itu murid mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita sifat orang-orang mulia orang-orang yang istimewa dan kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka amin sallallahu muhammad nebil um ya resulam alhamdulillahi rabbil alemin ya alhamdulillah alhamdulillah dan amin amin Alhamdulillah Alhamdulillah